Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan semua sobat youtube di channel ini di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambahkan anggota keluarga baru misalnya itu anak yang baru dilahirkan Bagaimana caranya menambahkan ke kakak lama kita jadi ini misalnya ini contoh kakak kakak lama yang asli ya kawan-kawan nah bagaimana caranya menambahkan anak kita jadi yang pertama kita pasti diminta dari pihak capil itu buku nikah nah seperti ini buku nikahnya ini bisa dari yang pihak istri atau pihak suami sama saja seperti ini contohnya Nah setelah itu nanti dipotokopi dipotokopi ini yang sudah dipotokopi Nah setelah itu selanjutnya yang perlu disiapkan adalah buku posyandu atau buku kesehatan ibu dan anak ini di sini yang diambil adalah buku keterangan lahir nah ini buku keterangan lahir ini di sini ada dua lembar jadi nanti kita ambil satu lembar yang setelah itu kita ambil terus yang selanjutnya kita bawa ke kantor bisa atau kelurahan dengan meminta blanco F101 seperti ini ini contoh saja yang kawan setelah ini sudah diisi baru selanjutnya dibawa ke kantor kecamatan dengan maksud meminta tanda tangan atau setempel dari kecamatan setelah itu selesai langsung dibawa ke kantor capil setempat nah kalau semua persyaratannya sudah komplit sudah cukup nanti dari pihak kantor capilnya akan dikeluarkan ini yang sudah jadi kawan-kawan ini kakak baru dan biasanya otomatis langsung bareng dengan akte kelahiran si anak jadi cuma begitu saja kawan-kawan jadi persyaratannya cukup mudah sekali kurang lebihnya cuma ada tiga empat sama kakak asli saya ulangin ya kawan-kawan siapkan fotokopi buku nikah yang kedua surat keterangan akan lahir dari posyandu ini dari buku posyandu terus yang ketiga minta F101 dari desa atau kelurahan Hai itu blanco F101 itu yang isinya biodata kakak lama yang setelah diisi dengan si anak tadi yang baru dilahirkan jadi ketika itu terus ditambah lagi yang satunya yang keempat adalah kakak asli kakak asli jadi nanti yang kakak asli itu sebagai salah satu syarat nanti dikeluarkannya kakak baru kalau misalnya kakak aslinya nggak ada ya kawan-kawan bisa minta surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian setempat sebagai pengganti kakak lama yang hilang ya mungkin cukup mudah ya kawan-kawan bila ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat silahkan tombol klik tombol subscribe semoga channel ini bisa berkembang dan akhir kata saya efiri Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih telah menonton!